Terima kasih telah menonton yang berada di lokasi langsung memisahkan pertikaian tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Berikut ini ada aksi pembacokan yang terjadi di desa Sukajaya Oppo Selatan. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor metik warna merah, tiba-tiba masuk ke dalam halaman rumah. Tanpa basa-basi, pelaku langsung membacok temannya yang saat itu tengah berada di halaman depan. Diduga karena kesal, pelaku yang saat itu menjual sepeda motornya kepada korban. Namun uang hasil penjualannya itu tak kunjung, ia terima. Kini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, ada seorang pria ngamuk saat akan diamankan oleh anggota polisi. Diduga pria itu merupakan seorang pelaku rampok yang mencoba melarikan diri ke sebuah kebun sawit. Sekitar 10 orang anggota polisi mencoba menangkap pelaku yang saat itu membawa dua buah sajam. Polisi sempat kewalahan saat mencoba menangkap si pelaku tersebut karena pelaku mencoba menyerang polisi dengan parang di tangannya. Sampai pada akhirnya, polisi berhasil menyerangkan tembakan peluru karet kepada si pelaku, lalu kemudian terlihat si pelaku pun seketika terkapar. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!